Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Bunda Dia Di video kali ini kita akan membuat manisan kolang kali Yang pastinya rasanya sangat enak Tampilannya juga cantik sekali Bagaimana caranya? Tapi sebelumnya yang belum subscribe, subscribe dulu Dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan resep-resep menarik lainnya Yuk langsung saja ya Disini sudah ada setengah kilogram kolang kaling Satu gelas sirup marjan rasa melon Setengah gelas gula pasir Tiga lembar daun pandan Dan dua lembar daun jeruk Dan ini nanti saya menggunakan pewarna makanan Warna hijau Tapi kalau bunda-bunda di rumah Tidak suka ada tambahan pewarnanya Juga boleh di skip kok Pertama kita didihkan air terlebih dahulu ya Untuk merebus kolang kalingnya ya Kolang kaling yang saya gunakan ini Sudah saya buang bau asemnya Sekarang baunya sudah harum ya Tips untuk membuang bau asem Itu pertama Kita rendam dulu kolang kalingnya Menggunakan air cucian beras Selama 4-5 jam Setelah itu Kita rebus Menggunakan daun pandan ya Kita beri 3-4 lembar daun pandan seperti itu ya Kalau sudah mendidih lalu kita tiriskan Nah dijamin hilang nanti bau asemnya ya Sudah ya Nah kalau sudah dimasukkan kolang kalingnya Sekarang kita masukkan daun pandan Dan juga daun jeruknya Daun jeruknya jangan lupa Tulang daunnya dibuang dulu ya Agar baunya semakin keluar ya Sekarang kita masukkan gula Biar tambah manis ya Kalau teman-teman semua Tidak mau pakai sirup Juga tidak apa-apa ya Sirup ini biar baunya semakin enak gitu saja Kalau hanya pakai gula gitu Juga sudah enak kok tentunya Kita rebus sampai mendidih Dan juga tambahkan sedikit garam Biar rasanya semakin gurih ya Nah kalau sudah kita aduk-aduk Biar rata Dan kita tunggu sampai airnya mendidih Nah kalau sudah mendidih seperti ini ya Kita masukkan pewarna makanan Saya suka pakai pewarna makanan ya Biar warnanya semakin cantik gitu Kalau tidak suka bisa di skip saja ya Nah hasilnya seperti ini ya Terlihat warnanya sangat hijau Tapi ini nanti hasilnya jadi bagus banget ya Karena nanti warnanya sudah meresap ke dalam kolang kaling Ini kita rebus sampai nanti airnya tinggal setengah bagian saja Nah ini kolang kalingnya sudah sedikit hijau ya Tapi tetap kita rebus sampai nanti airnya berkurang Nah ini manisan kolang kalingnya sudah matang ya Ini baunya enak banget Sedap banget pokoknya ya Rasanya pun mantap ya Teksturnya itu kenyil-kenyil gitu loh ya Pokoknya patut dicoba Nah ini nanti kita tunggu sampai dingin Kalau sudah dingin kita masukkan ke dalam lemari es Nanti rasanya pokoknya mantap Apalagi disajikan selagi dia dingin ya Nah hasilnya seperti ini ya Warnanya cantik kan Ini sudah saya keluarkan ya dari lemari es Sekarang kita berhiasan biar tambah cantik Selamat mencoba Dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya ya Dan yang belum subscribe, subscribe dulu Oke agar channel ini semakin berkembang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya